Hai sementara itu raja-raja Cina masih bertengger di ujung mitos menurut simak yang sejarawan besar diastasia yang didirikan oleh yu menduduki tahta selama 400 tahun antara tahun 2205 dan 1766 terdapat 17 raja sia yang memerintah namun walaupun para arkeologi telah menemukan teruntuhkan sebuah istana dan ibu kota sia kita tidak memiliki bukti langsung dari abad-abad itu tentang toko-toko yang dilukiskan simakian lebih dari 15 abad setelah kejadiannya jika dipandang sebagai tradisi lisan yang mencerminkan walaupun secara samar-samar suatu urutan pergantian penguasa yang nyata cerita dinastisia dan keruntuhannya menunjukkan bahwa pertarungan kekuasaan di Cina sangat berlainan dengan benturan-benturan di dataran Mesopotamia di Cina belum terdapat orang barbar yang menyerbu bangsa yang berperadaban tidak terdapat pertarungan antara satu bangsa dengan bangsa lain pertarungan tertinggi adalah antara moralitas seorang raja dan kejahatannya ancaman terhadap tahtanya berasal pertama-tama dari kodratnya sendiri ketiga raja bijak yang memerintah tepat sebelum dinastisia telah memilih pengganti bukan dari anak lelaki mereka melainkan orang-orang yang bermatabat dan rendah hati yu raja ketiga memperoleh kedudukannya berkat kecapakapannya semata-mata simaki yang mencatat bahwa yu adalah seorang adipat yang diangkat oleh raja bijak ketika berada di hadapannya untuk memecahkan masalah banjirnya sungai kuning yang sedemikian dasyat sehingga air itu membumbung ke langit sedemikian luas sehingga menggenangi gunung-gunung dan menutupi bukit-bukit yu bekerja selama 13 tahun sambil merencanakan parit dan kanal membangun pematang dan tanggul menyalurkan banjir sungai kuning untuk kirigasi dan menjauhi tempat-tempat pemukiman yang terancam banjir serta menampilkan dirinya sebagai seorang yang cerdas dan tak kena lelah pada akhir seluruh usahanya dunia menjadi sangat tertata yu tidak melindungi rakyatnya dari kekuatan-kekuatan luar tetapi dari ancaman yang berasal dari dalam negeri mereka sendiri tanah yang diperintah oleh yu sepertinya bertindih dengan tanah yang ditempati oleh kebudayaan pradinasti Cina yang disebut longsang suatu bangsa desa-desa yang membangun desa-desa bertembok di lembah di kelokan selatan sungai kuning desa-desa itu mungkin sesekali dipimpin oleh seorang patriark kepala keluarga yang kuat yang bersekutu dengan patriark desa lain melalui perkawinan dan sesekali melalui penaklukan cerita dari inastisia awal mengisahkan tentang tuang-tuan tanah atau pangeran yang mendukung atau merepotkan raja-raja sia ini adalah gelar anakronistik untuk patriar-patriar longsang kita tidak mengetahui letak ibu kota yu raja yang berperang melawan ancaman sungai tetapi sekitar tahun 2200 sampai dengan 1766 sebelum masehi sebuah ibu kota sia tempatnya dibangun tepat di bawah kelokan selatan sungai kuning penggalian disana telah mengungkap bangunan-bangunan luas yang tampaknya merupakan istana raja kota erlitau tepat di bawah kelokan selatan sungai kuning terletak di sebuah lembah yang dibentuk oleh sungai lo yang mengalir ke sungai kuning dari selatan tanah di sekitarnya pada umumnya baik karena disuburkan oleh hendapan lumpur dan lingkaran pegunungan yang mengelilingi lembah itu ketiga sisinya menjadikan erlitau begitu mudah dipertahankan sehingga kota itu tidak memiliki tembok walaupun terdapat sebuah istana di erlitau para pemimpin pemukiman-pemukiman dan bertembok di sepanjang sungai kuning tempatnya memiliki kebebasan yang luas melakukan sendiri perdagangan dengan desa-desa lain dan memiliki bala tentara sendiri yang tidak besar tetapi tradisi menyebutkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya semacam kuasa rajang berlaku di sepanjang lembah itu mungkin pergulatan Yu melawan banjir sungai kuning yang merusak itu menyimpan suatu perubahan naiknya air sungai di saman kuno suatu banjir yang lebih dasyat jika begitu kesulitan yang lebih besar untuk bertahan hidup di suatu lingkungan yang lebih berat mungkin telah mendorong desa-desa untuk menerima kebiubawaan seorang pemimpin untuk memersatukan dan melindungi perolehan kekuasaan itu secara turun temurun dimulai dengan Yu yang berbuat sekuat tenaga untuk mengikuti teladan para bijak sebelum dia seperti mereka ia menolak pewarisan berdasarkan darah dengan memilih seorang yang bermartabat sebagai penggantinya dengan mengabaikan anak lelakinya sayangnya para patriark desa yang berkuasa tidak setuju dengan pilihannya dan malahan mendukung anak lelakiyu ki mereka lah yang menginginkan suatu dinasti turun temurun tindakan pemberontakan ini mengantar pemukiman-pemukiman sungai kuning dari saman para raja bijak ke dalam suatu masa pergantian kekuasaan berdasarkan keturunan darah inovasi ini bukannya tidak ditentang satu desa yaitu desa Yohu sedemikian gigih menentang penyerangan mahkota dari satu keluarga ke keluarga yang lain sehingga seluruh desa Yohu memboikot pesta kenaikan Tahtaki ki tidak suka menerima penolakan yang sedemikian berprinsip ia mengirim tentaranya untuk menangkap para pemberontak mengalahkan resistensi yang dapat dihimpun oleh Yohu dan menghancurkan desa itu dengan menyatakan bahwa ia tengah melaksanakan hukuman langit terhadap pemberontakan mereka kekuatan telah mengalahkan kecakapan tahun-tahun awal pergantian kekuasaan berdasarkan keturunan darah tidak berlangsung mulus setelah kematian ki, 5 anak lelakinya memperebutkan kerajaan tidak ada kesepakatan yang menjamin peralihan mahkota secara damai dari satu generasi ke generasi berikutnya anak lelaki yang akhirnya menang menguatkan kekhawatiran Yohu tentang bahaya-bahaya monarki herediter atau kepemimpinan turun-temurun ia langsung saja sibuk berpesta dan main perempuan alih-alih memerintah melihat hal itu, seorang patriark desa yang berkuasa melakukan serangan ke istana dan merebut tahta kerajaan kemudian ia sendiri pun dibunuh oleh seorang pegawai istana yang merebut tahta untuk dirinya sendiri karena tidak adanya pilihan yang bijak terhadap seorang raja oleh raja pendahulunya, kekacauan merajalela bahkan pergantian kekuasaan berdasarkan hubungan darah masih lebih baik dibandingkan kekacauan itu dan kerabat darah yang akhirnya dapat menghimpung dukungan yang cukup untuk menentang si perebut kekuasaan adalah Sao Kang, cucu keponakan Qi Sao Kang lolos dari pertumpahan darah di ibu kota dan bersembunyi di desa lain dengan dukungan para pengikutnya ia bergerak kembali ke Irlito mengalahkan pegawai yang menduduki tahta dan mengklaim hak untuk memerintah dinasti Xia yang baru saja dimulai sudah harus diselamatkan setelah awal yang keras itu pergantian kekuasaan Xia terbentur-bentur selama beberapa abad tetapi para sejarawan Cina menuturkan bahwa hak memerintah yang didasarkan bukan atas kecakapan tetapi garis keturunan lambat laun memerosotkan derajat orang-orang yang memegang kekuasaan itu Raja-Raja Xia memasuki suatu lingkaran yang akan terus-menerus berulang sepanjang sejarah Cina Raja pertama dari suatu dinasti meraih hak memerintah berkat kebijaksanaan dan keutamaannya mereka menyerahkan kekuasaan kepada anak-anak lelaki mereka dan seiring dengan waktu anak-anak itu menjadi malas kemalasan menjadi kemerosotan kemerosotan menjadi ketidakmenentuan dan ketidakmenentuan menyebabkan runtuhnya suatu dinasti satu orang baru yang bijak dan kuat merebut tahta mulailah suatu dinasti baru dan pula itu terulang kembali pada akhir setiap siklus para tiran jatuh dan orang-orang utama kembali ke prinsip-prinsip yang mendasari kerajaan tapi mereka tidak dapat mempertahankan prinsip-prinsip itu untuk kurung waktu yang lama kepercayaan yang baik merosot menjadi ketidakpercayaan kesalahan menjadi tahayul kepiawayan menjadi kesombongan dan kangkuhan diri yang kosong karena jalannya tulis Sima Kiang adalah sebuah siklus ketika berakhir siklus itu harus mulai dari awal lagi Sima Kiang yang mewarisi kedudukan ayahnya sebagai kepala para jurutulis besar pada abad ke-2 sebelum masehi mungkin memiliki pandangan yang agak pahit mengenai dunia setelah menggusarkan sang kaisar dengan 1 atau 2 komentar lugas mengenai ayah kaisar ia disuruh memilih antara eksekusi atau pembuangan ia memilih yang kedua agar dapat menyelesaikan sejarahnya sebuah dedikasi pada pekerjaan yang sangat dasyat dalam penulisan sejarah tetapi deskripsinya mengenai siklus sejarah didasarkan pada tradisi yang panjang dan pengamatan yang lama gegasan ideal tentang martabat raja China adalah pemerintahan yang berdasarkan kebijaksanaan tetapi begitu seorang raja dapat mengklaim kekuasaan atas desa-desa di sepanjang sungai kuning tak terelakkan lagi timbullah korupsi, penindasan, dan konflik senjata dalam binastisia, konflik mencapai puncaknya selama pemerintahan raja Xiaji yang lambat laun kehilangan dukungan dari kerabat istananya karena menguras kasana istana untuk membangun istana-istana bagi dirinya sendiri ia kehilangan dukungan rakyatnya karena mengambil gundik seorang wanita yang cantik tetapi tidak disukai orang, kejam dan jahat, serta melewatkan hari-harinya dengan bercumbu dan minum-minum dengannya, bukannya memerintah ia juga kehilangan dukungan dari penguasa-penguasa desa karena menangkapi siapapun yang mungkin menentang kekuasaannya dan kemudian entah menyekap dia atau membunuhnya si makian meringkaskan Ji tidak menyebukkan diri dengan pemerintahan yang baik melainkan kekuasaan militer salah seorang patriark desa yang dipenjarakan dengan tidak semena-mena adalah seorang lelaki bernama Tang anggota suku Sang yang memiliki kekuasaan yang cukup besar terhadap daerah di sebelah timur Erlito sehingga tampak sebagai ancaman namun tak lama sudah itu Ji mungkin karena pikirannya dikaburkan oleh anggur tampaknya melupakan keberatannya semula ia membebaskan Tang Tang seketika mulai memperkuat kedudukannya di antara para pemimpin kota-kota lainnya yang secara nominal berada di bawah pemerintahan Sia sementara ketidakpopuleran Ji meningkat Tang sebaliknya menjalani hidup yang penuh kejujuran si Makiang mengatakan bahwa ia mengembangkan moralitasnya dan tentunya melakukan banyak upaya diplomasi ia bahkan mengerahkan bawahannya untuk menyerang salah seorang tuan tanah lain yang juga memperlakukan orang-orang dekatnya secara sewenang-wenang akhirnya Tang mengklaim hak ilahi untuk membalas kejahatan dan memimpin para pengikutnya melawan Kaisar Ji melarikan diri dari ibu kota dan pada tahun 1766 Tang menjadi Kaisar Sang pertama Ji mati di pengasingan kata-kata terakhirnya tampaknya adalah seharusnya aku membunuh Tang ketika aku memiliki kesempatan penaklukan yang dilakukan Sang bukanlah penegakan suatu pemerintahan yang baru sama sekali melainkan perluasan suatu kekuasaan yang sudah ada ke istana Erlitau yang sudah melemah selama beberapa dasar warsa kekuasaan wangsa Sang semakin berkembang di sebelah timur ibu kota Sia seperti halnya kebudayaan prasejarah Long Sang yang membentang menindih Yang Sao dan Sia tumbuh dengan menindih Long Sang demikian pula negara Sang terbentang menindih daerah Sia pengambil alihan kekuasaan oleh Tang yang digelari Tang Sang pelengkap adalah suatu urusan dalam negeri kerajaan Sia bertarung dengan dirinya sendiri ketika jatuh, jatuhnya ke tangan bangsanya sendiri siklus itu telah dimulai lagi pemerintahan Tang adalah suatu contoh keadilan dimana ia mengancam tuan-tuan tanah dengan hukuman jika mereka tidak melakukan perbuatan baik kepada rakyatnya seperti pendahulu agungnya Yu, ia juga menangani masalah banjir Simaki yang mengatakan bahwa ia mengatur empat aliran sungai yang merugikan menciptakan sawah baru dan desa-desa baru dinasti Sang telah mulai dengan kerja keras dan moralitas karena jalannya adalah sebuah siklus dan siklus itu harus dimulai kembali terima kasih sudah mampir silahkan komen untuk saran dan kritiknya